Nama saya Kanya, student Performing Arts Musical Theater, sekolah di AMDA, American Musical Dramatic Academy. Inilah Kanya Iwana, seniwati berbakat mahasiswa Indonesia di AMDA College and Conservatory of Performing Arts di Hollywood, Los Angeles. Sebetulnya yang memilih bukan saya, jadi yang memilih itu Kanya sendiri. Jadi dia sendiri melakukan riset mengenai sekolah-sekolah yang memang terkait dengan minatnya dia. Kanya yang kini memasuki semester kelima sudah tertarik dengan Performing Arts sejak kecil. Mulai belajar balet di usia 3 tahun, Kanya juga bisa bermain musik secara otodidak, serta menyanyi. Ini semua membangun minatnya di bidang seni, minat yang mungkin belum banyak dilakoni oleh kaum muda di Indonesia. Tapi asalkan dia betul-betul sungguh dan memang saya terlihat dia memiliki bakat, disana ya kita dukung saja. Karena AMDA juga menawarkan program beasiswa, ibukanya pun semakin mendukung. Mama tuh percaya kalau misalnya aku emang pengen melakukan ini, aku harus kayak 100% gak boleh main-main. Dan emang aku gak ada, emang aku emang orangnya serius. Kalau misalnya aku pengen sesuatu, aku emang selalu harus dapat. Ya, I guess I was just raised that way. Menjadi mahasiswa internasional di Amerika, apalagi di bidang pertunjukan seni dan teater musikal, tentunya tidak mudah. Jadwal latihan yang sangat intensif setiap hari dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Salah satu requirement untuk bisa sukses di bisnis ini itu emang harus benar-benar pinter, time management, harus disiplin. I think the most important quality is that inner curiosity and drive and passion. You know, it's sort of a cliche, like oh you have to have passion. But sometimes people forget that the true meaning of the word passion is to suffer. Memiliki pengajar yang masih aktif berkarya di bidang seni menjadi kelebihan lain sekolah ini. Ditambah teman-teman kuliah yang saling mendukung. Itulah yang membuat Kanye yang baru berusia 19 tahun serius menekuni kuliahnya di AMDA. She's really unique and she's really confident in like who she is and she doesn't like really try to conform to like typical 19 year olds in America. I love Kanye's voice because it sounds so much like Kanye. She has this wonderful creative spirit and energy. She has such a specific look and sound that no one else has. Kanye is so involved in so many different things and really represents herself to her fullest potential at all times. Semoga Kelak Kanya Iwana sukses mengejar mimpinya untuk menjadi penampil di pentas Broadway. Dari Los Angeles, California dan Jakarta, demikian laporan Tim BOA. Won't you dance for us now? Won't you give us a show?